Ibu-ibu, adik-adik, kenapa sih pada prinsipnya kita harus tahu tentang akhubat, tentang bahayanya, tentang jenis-jenisnya? Ya, ibu kata bila tak berlaku, salah satunya, bahwa perlindungan akhubat ke Indonesia itu sangatlah mengkhawatirkan. Menolak atau tidak mau itu kemudian salah, atau dia sedikit membantah itu kemudian salah, belum pasti itu sekalian. Karena apa? Ternyata di kehidupan sekarang memang anak-anak kita harus kita posisikan menjadi manusia-manusia yang telah di kemudian hari itu secara mandiri, mereka punya kemampuan dalam rangka merefleksikan kondisinya masing-masing kepada hal yang positif. Salam keluarga bersinar, sehat, daya, tanggung. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.